Masusun sewa di kawasan Jalan Raya Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Kericuan berawal saat atusan penghuni rusun bersama tim advokasi dan LSM mengandang masuk ke tegas 1 PP di rimbang rusun awa. Akses lain dorong pun tak terhindarkan. Beruntung, petugas berhasil mengamankan sejumlah warga yang diduga menjadi provokasi dalam peristiwa ini. Pengosongan rusun awa dilakukan latar penghuni tidak pernah membayar sewa sejak 2 tahun terakhir. Sementara itu, warga penghuni mengaku berniat membayar secara bertahap namun ditolak oleh Pemprov Jatim selaku pengelola rusun. Bertahan! Jangan memukul! Jangan memukul! Jadi gini, sejak tahun 2011 sampai tahun 2019 teman-teman gak membayar sama sekali. Ketika gubernurnya masih Pak Dekaro. Karena memang kan yang gak netip gitu loh. Akannya netip. Gak bayar sewa pun juga gak ada perjanjian sewa-menyewa. Kemudian tahun 2019 mulai itu muncul tagian. Cuma baru dikasih surat, surat peringatan baru akhir April kemarin. Jadi belum genap satu bulan. Mereka ini kerja serabutan, tidak punya penghasilan tetap. Gimana mau dapet uang 6 juta, 8 juta? Gitu loh. Saya gak habis pikir gitu. 6 juta, 8 juta takkan mulai tahun 2019. Usai berhasil menguasai rusun, petugas 1PP melakukan pengosongan dengan menyediakan truk dan tenaga angkut untuk membantu warga melakukan evakuasi barang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan. Sebuah rumah pakan berlantai 2 di Jalan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara, Habus terbakar. Jusuf Kala jadi saksi di kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam dengan terdakwa mantan dirut Pertamina, Kairan Agustiawan. Kasus pembunuhan final oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 silam kembali viral di media sosial. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan INews sore. Saya Anggi Pasaribu, inilah INews sore selengkapnya untuk Anda. Sebuah rumah pakan berlantai 2 di Jalan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara, Hangus terbakar. Api diduga berasal dari kors lighting listrik. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah pakan berlantai 2 di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, Kamisya. Besarnya kobaran api mengakibatkan sebuah rumah yang berada tepat di samping rumah makan ikut terbakar. Menurut warga, api berasal dari konsulting listrik di lantai 2 rumah makan, yang kemudian merambat hingga ke lantai 1. Orang bengkel yang ngasih tahu api, 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 api. Api apa? Itu di atasnya, itu di atasnya. Saya baru lari ke atas, api juga getir. Dan warta kayaknya. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam upaya pemadaman dengan total 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dua sementara, ini konsulting listrik. Nah, nanti itu lebih lanjutnya mungkin kita cari lagi yang sebenarnya. Dan kita meluncurkan 11 unit dengan 55. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun imbas kebakaran akses pintu masuk menuju pelabuhan Sunda Kelapa sempat ditutup, hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala hadir sebagai saksi di persidangan kasus dukungan korupsi pengadaan gas alam di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Yusuf Kala dihadirkan oleh tim kuasa hukum terdakwa mantan dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai saksi yang meringankan. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI ini, Yusuf Kala tiba di pengadilan negeri Tipikor Jakarta Pusat pukul 10 pagi, JK hadir sebagai saksi di persidangan kasus dukungan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair dengan terdakwa mantan dirut Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Tim hukum terdakwa menghadirkan JK sebagai saksi meringankan dan untuk membantah tuduhan adanya kerugian negara dari jaksa penuntut umum. Kebijakannya kita susun, dan kita tahu juga itu jangka panjang. Dan karena itulah, maka harus disimbangkan antara kebutuhan dan supply. Karena itu, itu perlu tambahan dari luar. Karena kita punya produksi, juga diimpor. Sebagai pesannya. Di ekspor, maaf. Pimpinan atau diri membuat kebijakan. Itu, selama tidak menguntungkan dia sendiri, itu bukan kriminal. Itu kebijakan. Sebelumnya, Pemirsa KPK telah menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka tanggal 20 September 2003 yang lalu. Karen diduga merugikan negara, senilai 2,1 triliun rupiah. Direktur Utama Pertamina periode 2009-2014, Karen Agustiawan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair LNG. Selain Karen, penyidik KPK juga memeriksa mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, sebagai saksi. KPK akhirnya menahan Karen Agustiawan di rumah tahanan negara KPK. Karen diduga merugikan negara, senilai 2,1 triliun rupiah. Meski demikian, tim kuasa hukum Karen menilai KPK terlalu dini, menetapkan kliennya sebagai tersangka. Ketusan ini disebut melanggar ketentuan hukum acara pidana dan undang-undang HAM karena kurang bukti. Ini semua sudah dilakukan sebaik mungkin dan Pertamina pun tidak perlu rugi Kalau memang menjalankan tender yang hasilnya di bulan Oktober 2018. Artinya bahwa penutup rugian itu harusnya berlaku sejak 2018 atau 2020 ke depan? Kan tadinya dibilang kita ada rugian karena masa pandemi kan? Harga komoditas semua turun. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kunjungi lokasi pengungsian korban banjir lahar dingin Gunung Merapi di Nagari Parambahan. Mensos meminta pengungsi direlokasi ke tempat yang lebih aman. 1.300 pengungsi banjir bandang lahar dingin Merapi di Nagari Parambahan diminta Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk direlokasi ke tempat yang aman. Saat ini lokasi pengungsian di Masjid Ubudiah merupakan jalur lahar dingin Merapi. Keberadaan masjid Ubudiah juga berkatan dengan bantaran sungai yang dilalui aliran banjir lahar. Dengan jarak kurang lebih 50 meter. Nagari Parambahan menjadi salah satu nagari terparah yang dilalui banjir lahar dingin. 9 warga meninggal dunia dan 1 masih dalam pencarian. Gunakan handphone. Jadi kalau kita bisa gunakan ini. Kita harus memindah pengungsian yang ada di jalur lahar dingin karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu sampai kapan karena saya bukan alinya nanti akan dari vulkanologi akan nyampaikan kapan itu aman. Dan pasti makanya kita harus persiapkan pengungsian untuk waktu yang sedang dan terutama yang kondisi rumah-rumahnya hancur. Itu kondisi waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Sementara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Pemirsa menyalurkan bantuan bencana alam bagi korban banjir bandang dan lahar dingin di Sumatera Barat. Bantuan diserahkan langsung oleh Prabowo kepada sejumlah kepala daerah lokasi bencana dan terdampak. Menhan Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Padang, Pariaman pada pukul 10 pagi. Kehadiran Prabowo guna menyerahkan bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan lahar dingin di Sumatera Barat. Bantuan diserahkan langsung ke sejumlah kepala daerah yang terkena lokasi bencana dan disaksikan oleh gubernur serta stakeholder Pemprov Sumber. Dalam kesempatan ini Prabowo juga menyampaikan rasa bela sungkawa terhadap para korban meninggal dunia. Dan berharap korban hilang segera ditemukan. Video oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat kembali viral selama 8 tahun. 3 tersangka dari total 11 tersangka belum ditangkap. I Newsore segera kembali tetap bersama kami. Kembali di Newsore, Pak Birsa kasus pembunuhan final oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat kembali viral di media sosial. Pasalnya selama 8 tahun, 3 tersangka pembunuhan dari total 11 tersangka masih belum juga ditangkap oleh kepolisian. Polisi pun diminta oleh keluarga korban agar tersangka segera ditangkap. Keluarga Vina hingga saat ini masih merasakan duka. Kepergian Vina benar-benar menyesakkan keluarga. 27 Agustus 2016, peristiwa pembunuhan Vina dan kekasihnya mengejutkan publik. Vina yang saat itu kelas 2 SMK dibunuh oleh geng motor berjumlah 11 orang di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Vina ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki. Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata meninggalnya dua korban tersebut bukanlah karena kecelakaan tunggal, melainkan korban pembunuhan oleh gerombolan bermotor. Kasus ini pun kemudian dilimpahkan polda Jawa Barat dari Polres Cirebon, Kota. Dari 11 orang pelaku, 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang difonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang hukuman 8 tahun penjara dan 3 orang masih buron. 8 tahun berselang, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat dan ramai di media sosial setelah diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Pihak keluarga korban Vina meminta polisi segera menangkap ketiga tersangka yang saat ini entah ada di mana keberadaannya. Dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang tiga ini. Sampai 8 tahun juga? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya sudah, polda sudah bergerak tuh. Sementara itu, 3 DPU buronan polisi pelaku pembunuhan Vina diduga merupakan warga desa Banjarwangunan. Namun pemerintah desa Banjarwangunan masih belum dapat memastikan alamat ketiga tersangka tersebut dan sudah menyebarkan rilis dari polda, Jawa Barat. Untuk sebaya bisa keungkap, saya sudah ke RTRW, salah satu itu. Ke grup ya? Ya, ke grup RTRW. Jadi barangkali ada rilisan itu cocok, tolong hubungi desa kan gitu. Enggak ada, cuma kan desa Banjarwangunan kan luas ya. RTR-nya itu ada 46 dan RW-nya ada 9 di desa Banjarwangunan. Publik saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cerebon. Dari Cerebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Miftahuddin, Ainews melaporkan. Pemirsa polisi telah menangkap 8 pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Sementara 3 orang masih buron dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Pola Jawa Barat telah merilis daftar pencarian orang melalui media sosial dan dalam rilisnya pemirsa, kepolisian masih mencari 3 orang pelaku yang masih buron terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon 2016 yang lalu. Yang pertama bernama Peggy alias Perong, yang saat ini berusia 30 tahun. Ia terakhir tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cerebon. Dan memiliki ciri-ciri khusus dengan tinggi badan 160 cm, dengan badan yang kecil, rambut keriting, dan juga kulit yang hitam. Dan yang kedua pemirsa bernama Andi, berusia 23 tahun saat itu dan kini berusia 31 tahun dengan jenis kelami laki-laki. Dengan tempat tinggal terakhir, desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cerebon dengan tinggi 165 cm. Kemudian badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. Yang ketiga bernama Andi, berusia 28 tahun saat ini. Dan terakhir juga tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cerebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 170 cm, badan sedang rambut keriting, dan kulit sawo matang. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum keluarga Vina Hotman Pares mengatakan ada indikasi perubahan BAP saat dilimpahkan kekejaksaan. Hotman menduga ada pengaruh pihak lain yang sengaja menghilangkan identitas dan juga alamat tiga orang tersangka lain. Kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres, Polres, Cerebon. Yang menarik adalah, hampir semua lapan orang yang ketangkap ini, pada saat di BAP pertama, menyatakan ada tiga orang lagi pelaku. Semua ada di BAP. Tapi kemudian berubah. Kemudian berubah sesudah Paulim pakai kekejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah itu satu, dari segi logika manusia normal pun, gak mungkin lapan orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada tiga orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada tiga orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan kekejaksaan, mereka merubah BAP, sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini, sehingga tiga orang ini, bahkan sampai sekarang, seolah-olah alamannya tidak jelas, padahal itu harusnya. Pemirsa kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi, 2016 selalu kembali menjuat. Kedua korban dianiaya oleh 11 orang pelaku dan ditinggalkan di jembatan kepompongan, agar terlihat seolah ini kecelakaan. Tanggal 27 Agustus 2016, pukul 22.00, Vina berboncengan motor dengan kekasihnya Eki. Dan rekannya melintasi jalan perjuangan depan SMPN 11 kota Cirebon. Dan di perjalanan, kedua korban dilempari batu oleh 11 orang pelaku gerombolan bermotor. Korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun para pelaku mengejar dan menjatuhkan korban di jembatan kepompongan. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11, Talun Cirebon, dan dianiaya oleh para pelaku. Bahkan, Vina alami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku pemirsa membawa dan meninggalkan jasad di jembatan kepompongan, agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan. Awalnya, keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata korban bukan kecelakaan tunggal. Melainkan korban pembunuhan oleh geng motor. 11 orang menjadi pelaku, di mana 8 orang telah ditangkap dan ditahan, sementara 3 orang masih buron hingga saat ini. Dan juga pemirsa untuk membahasnya, saat ini sudah bergabung bersama kami di Reskrimum Polda, Jawa Barat, Kombes Pol, Surawan. Dan kami juga masih menantikan sambungan telepon atau Zoom dengan Kepala Desa Banjarwangun Sulaiman, karena 3 pelaku ini berasal dari Banjarwangun. Tapi saya akan ke Kombes Pol, Surawan terlebih dahulu. Selamat malam, Komandan. Selamat malam, Pak Surawan. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Surawan. Selanjutnya ini perkembangan DPO 3 pelaku pembunuhan VINA. Sejauh ini sudah seperti apa ya, Pak? Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap ketujuh narapidana maupun yang satu sudah keluar. Jadi, saat ini kita masih mendalami keterangan mereka. Pertanyaan siapa sebenarnya tiga orang yang sekarang masih DPO? Karena dari berita acara pemeriksaan yang awal, mereka hanya menyebutkan nama saja, namun tidak menyebutkan identitas secara jelas, Mbak. Oke, tapi... Sejauh ini, selama delapan tahun berselang begitu ya, Komandan, bagaimana penyelidikan dan juga bagaimana tindak lanjutnya? Karena ini kan sampai detik ini masih DPO ya? Ya, betul. Apakah memang betul-betul ada pengaduan selalu setiap tahun atau setiap waktunya dari pihak keluarga atau seperti apa, Pak? Sebetulnya kita selamanya juga sudah melakukan analisa dan evaluasi terkait kasus-kasus yang masih mungkin menjadi tunggaan kita. Kita juga sempat melakukan analisa terhadap kasus ini dan juga sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Namun, kita memang menemui kendala, ya itu suatu hal yang normal dalam penyelidikan. Ataupun kita mencari pelaku, tindak pidana, mungkin kita juga membutuhkan waktu dan juga informasi lebih banyak lagi. Maka sekarang ini kita lebih intensifkan lagi terhadap upaya-upaya kita dalam rangka menindaklanjuti keluhan daripada keluarga maupun masyarakat terkait dengan tiga orang yang sekarang masih DPO. Kita sudah menginginkan tim untuk melakukan pemeriksaan ulang maupun interogasi terhadap parah narapidana. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan identitas ketika tersangka secara jelas. Ya, tadi memang sempat ada dugaan apakah memang identitas ini sempat diubah dan lain sebagainya sehingga tiga pelaku jadi sulit untuk dicari kembali. Tapi sebelum menjawab itu, saya akan ke Kepala Desa Banjarwangun, Pak Sulaiman, apakah sudah bergabung bersama kami? Selamat sore, Pak Sulaiman. Selamat malam, Pak. Sore, halo. Baik, Pak Sulaiman, bahwa informasi tiga DPO ini memang berasal dari desa Bapak. Apakah ada informasi terkait dari tiga orang ini, Bapak? Ya, sementara ini belum ada informasi. Kalau itu termasuk tiga warga Banjarwangun juga belum termasuk tiga orang Banjarwangunan. Oke, berarti sampai detik ini belum ada informasi apapun. Dan bahwa tiga orang dari desa Bapak ini memang adalah DPO dari periswa delapan tahun yang lalu. Sebelumnya apakah memang sudah ada pengaduan atau informasi yang diterima oleh Bapak beberapa tahun yang lalu? Belum ada. Atau keluarga? Kebetulan kami menjawab Kepala Desa itu baru dua tahun setengah berjalan dari tahun 2022. Itu kasusnya rupanya itu dapet tahun yang lalu. Oke, baik. Pak Surawan bisa di follow up kembali. Berarti Pak, tadi ada informasi atau dugaan begitu ya bahwa identitas atau keberadaan dari tiga DPO ini ada kemungkinan sudah dirubah sehingga nyaru begitu Pak untuk ditangkap. Ada juga dugaan kemungkinan pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Ada tanggapan Pak Surawan? Ya, dugaan-dugaan seperti itu boleh-boleh saja namun kami dari pihak penyidik tentu akan mendalami setiap informasi yang kami terima baik itu daripada dari narapidana maupun dari masyarakat. Dan kita juga tentu berharap masyarakat yang memang pernah barangkali mendengar atau mengetahui ataupun melihat ciri-ciri sebagaimana yang sudah disebutkan dalam daftar penjalan orang. Supaya memberikan informasi kepada kami. Ini adalah kecil apapun informasi yang kami dapat dari masyarakat maupun pihak keluarga kami akan dalami untuk menelusuri keberadaan para DPO ini Pak. Apakah ada penjadikan lebih lanjut atau meminta keterangan dari delapan orang yang lain Bapak? Ya, itu pasti Pak. Karena mereka yang tahu persis. Karena dalam peristiwa ini tidak ada saksi lain kecuali para pelaku semua. Itu adalah mereka pelaku dan juga saksi di antara mereka sendiri. Jadi kita tentu akan mendalami kecelapan ketus narapidana maupun satu ex-Napi yang sekarang sudah keluar. Kita melakukan interagasi ulang dan kita melakukan pedalaman keterangan-keterangan mereka lagi. Kalau dari Pak Sulaiman sendiri, apakah ada tanggapan Bapak bahwa tiga pelaku ini memang belum pernah ditemui sama sekali oleh Pak Sulaiman? Tapi semenjak film ini viral, kasus ini dibuka kembali. Kemudian apakah keluarga ada yang mendatangi Bapak atau mungkin dari warga sekitar begitu? Ada informasi lain mungkin yang Bapak terima? Mungkin dari informasi dari kepolisian yang datil ke kantor desa, termasuk dengan Kapoleh, dari pihak Polsek, Mundu, dan Bapak Bintam, semua bergerak dengan rilisan yang kemarin tiga warga kami. Ya tiga warga yang dibuka itu masih tidak dibuka oleh warga desa Bajar Wangunan. Oke, baik. Nanti kita juga pasti akan menunggu bagaimana informasi yang lebih lanjut. Pak Surawan, terkait dengan motif, apakah sejauh ini sudah ada motif yang diterima oleh pihak kepolisian? Mengapa 11 pelaku ini melakukan pembunuhan secara brutal terhadap Vina dan juga Eki? Sebetulnya kalau dari motif sendiri terhadap para korban itu belum kita temukan, Pak. Jadi memang mereka sesama geng motoris sering berkonflik. Nah kebetulan karena dua orang korban ini melewati mereka sedang duduk-duduk, kemudian mereka melakukan penyerangan terhadap dua korban ini, Pak. Jadi itu spontan melalui itu terjadi, kelemparan pada para korban, kemudian melakukan penerayaan sampai dengan korban meningkat dunia. Nah jadi untuk motif sendiri kita belum bisa menemukan khusus aksi mereka terhadap para korban ini. Dan juga tiga depo ini kan berupa inisial ya, Pak ya? Sejauh ini kalau informasi yang kami dapatkan. Apakah karena inisial itu yang menyulitkan pihak kepolisian untuk mencari tahu keberadaan mereka? Betul, jadi hanya nama panggilan saja yang mereka berikan dalam keterangan, sehingga itu mungkin perlu kita mencari informasi-informasi tambahan terkait dengan tiga orang ini siapa, identasinya siapa, kemudian alamatnya di mana, kita perlu melakukan penyelidikan lebih jauh lagi. Tapi bukankah tiga orang ini bermain dan juga bergaul dengan delapan orang yang sudah ditangkap oleh kepolisian, Pak? Atau tidak bisa mendapatkan informasi dari delapan orang ini? Ya, betul, Mbak. Mereka memang sering bermain dengan mereka, tapi mereka hanya menyebutkan nama saja. Tidak menyebutkan secara jelas orang dari mana, kemudian asalnya dari mana, identitas lengkapnya siapa, mereka belum menyebutkan secara jelas di situ. Oke, berarti sejauh ini informasi yang didapatkan dari delapan orang memang masih berupa nama panggilan, bukan dengan identitas lengkapnya. Iya. Oke, untuk langkah lanjutannya berarti ke depannya apa, Pak? Tentu kita akan melakukan penyelidikan lebih intensif lagi. Kita sudah membuat tim maupun mengirimkan anggota kita ke Jirepo untuk mendalami informasi-informasi terkait dengan ketiga orang ini. Nama-nama yang mereka sebutkan juga kami cari beberapa alternatif, mana yang sesuai dengan mereka sebutkan. Kita juga terus mendalami keterangan-keterangan mereka. Saat ini kita sudah melakukan perisahan mereka juga di lapas terkait dengan para napi. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan keterangan secara kooperatif. Apakah ada kerjasama dan juga koordinasi dan juga berkolaborasi dengan polda-polda lain dan juga dengan pihak imigrasi begitu, Pak? Tentu kita masih melokalisi informasi di Star Cirebon dulu. Kita menitim gabungan antara polda, kemudian juga Poresta Cirebon, Poresta Cirebon. Kita menitim gabungan di sana untuk melakukan penyelidikan. Kita yakin pelaku juga keberadaan pasti akan kita bisa dapatkan. Oke. Mohon maaf nih, Pak. Bahwa sebelumnya peristiwa ini kan sebetulnya sudah lama terjadi, tapi akhirnya viral ketika film itu mencuat di bioskop. Dan baru pihak kepolisian kembali mengulik lagi gitu. Selama ini kemana, Pak? Selama ini kita memang sudah melakukan, seperti disampaikan bahwa kita minimnya informasi dari para pelaku ini, Pak. Karena tidak ada saksi lain kecuali para mereka sendiri. Sehingga nama-nama ini sulit untuk kita dapatkan identitas secara pasti. Tapi dalam hal itu, apakah pihak keluarga selalu menghubungi pihak kepolisian, Pak? Selama ini mungkin mereka sudah berkoneksi dengan Poresta Cirebon untuk bagaimana menanyakan perkembangan kasus ini. Karena dari korban juga kan itu merupakan putra dari anggota kami di sana. Sehingga tentu dari orang tua juga sebagai anggota Poresta Cirebon pasti akan menanyakan perkembangan kasus ini ke Poresta Cirebon. Oke, baik untuk Pak Sulaiman sendiri bahwa pada akhirnya informasi ini viral dan tiga DPU ini berasal dari desa Bapak. Apakah ada kerjasama juga dengan warga setempat Bapak untuk mengetahui atau untuk mencari tahu keberadaan tiga DPU ini dan akhirnya akan diserahkan pihak kepolisian atau apa langkah dari Pak Sulaiman sendiri dan juga warga setempat, Pak? Ya, di samping kami juga di RT-RW, diinformasikan ketua RT dan RW, dan kami juga masyarakat yang mengimbau kepada revisan yang kemarin, tiga orang itu. Termasuk ya masyarakat dan tokoh masyarakat sepanjang bangunan, kebetulan kami juga di RT kami juga banyak, ketua RT sampai 46 dengan RW 9. Maka informasi itu digali dari RT-RW, barangkali nanti apakah benar itu warga kita. Oke, dari pihak keluarga korban sendiri sudah sempat bertemu Pak Sulaiman? Belum pernah, belum pernah. Belum pernah ketemu ya? Belum pernah, iya. Oke, berarti sejauh ini masih berkoordinasi dengan RT-RW setempat dan juga dengan masyarakat setempat. Pernah berkomunikasi dengan keluarga dari tiga pelaku? Ya, enggak ada, belum pernah, belum pernah ada. Karena ini kan masih, termasuk masih terduga juga, termasuk nggak pasti orang Banjarbangunan kan gitu. Karena ini namanya juga kemarin juga tercatat di Desa Banjarbangunan juga. Kemarin sudah dari kepolisian juga sudah langsung terjun ke masyarakat. Insya ini, nama-nama ini, tapi pas ditonfirmasi itu enggak, bukan juga. Baik, Pak Surawan langkah lanjutannya akan menyisir wilayah atau daerah mana dulu, Pak? Kita masih menyisir daerah sekitar Cirevan, Pak. Untuk mengetahui keberadaan para DPL ini. Dan nantinya ketika memang berhasil ditangkap, kira-kira pasal apa yang dikenakan bagi tiga DPL ini, Pak? Nanti kita lihat hasil meresaan mereka. Sebelum kita menerapkan pasal tentu kita melihat peristiwa ini secara utuh dulu. Apa yang mereka lakukan, kemudian peran mereka seperti apa, nanti akan ketahuan setelah kita lakukan meresaan terhadap para tersangkaan. Dan ada juga informasi, Bapak, terkait dengan sosok ayah dari Eki yang menjadi sorotan. Apakah ada informasi terkait itu, Bapak? Karena informasinya bahwa sosok dari ayah Eki itu merupakan sosok dari anggota kepolisian. Apakah sempat ada berkoordinasi dan juga berkomunikasi? Untuk yang ayah, perban yang anggota Polri. Jadi selama ini kita baru mendapatkan informasi bahwa yang perban adalah putra anggota Polri. Untuk para tersangka, kita belum mendapatkan informasi ke arah sana. Kita harus temukan dulu para DPL ini, sehingga nanti kita bisa temukan latar belakang. Oke, baik. Terima kasih Pak Surawan dan juga Pak Sulaiman untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bisa cepat ditangani, karena bagaimanapun juga pihak keluarga masih menuntut dan masih menunggu keadilan. Selamat malam. Pemirsa viral media video WNA, maksud kami, di Bali melakukan ritual bernuansa erotis yang diinisiasi WNA asal India. Informasinya sesaat lagi tetap bersama kami. Kembali di Anjir Sore Pemirsa, viral di media sosial gambar peta desa Canggu, kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali diganti nama dengan New Moscow. Polisi tegaskan hal tersebut ulah oknum iseng dan menghimbau warga Bali untuk tetap tenang. Viral di media sosial gambar yang menampilkan peta wilayah Canggu, kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali diganti dengan nama New Moscow. Pada gambar tersebut penamaan wilayah ditulis dalam bahasa Rusia, yang merujuk wilayah Kuta Utara atau Canggu. Pihak kepolisian daerah Bali pun telah mendalami terkait berita viral ini. Dari penelusuran awal diketahui penyebutan nama wilayah tersebut tidak ditemukan pada peta digital maupun internet. Polisi menduga gambar yang tersebar di media sosial hanyalah ulah iseng oknum tertentu. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tak perlu khawatir. Viral di media sosial seolah-olah. Ada peta yang judulnya Little Moscow, kami dari Ponebali mengimbau kepada masyarakat, jangan terprovokasi. Sementara kita sedang mendalami, namun kita duga ini setiap. Ketinya kalau kita lihat secara global di peta yang sah. Dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, polisi tetap menyelidiki penemuan ini untuk menentukan ada atau tidaknya aturan yang dilanggar dan merugikan secara administratif. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainews melaporkan. Masih dari Bali, Pemirsa, viral juga di media sosial. Video berisi sejumlah WNA melakukan ritual bernuansa erotis. Polisi pun turun tangan dan diketahui ritual ini diinisiasi WNA asal India. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah warga negara asing melakukan ritual bernuansa erotis viral di media sosial. Para bule yang berasal dari berbagai negara ini diduga melakukan ritual yang diinisiasi seorang WNA asal India berinisial S. Pasca viralnya video tersebut, Polda Bali pun bergerak menyelidiki. Diketahui ritual menyimpang tersebut digelar tanpa sepengetahuan dan izin pemilik tempat. Lokasi ritual pun diduga berpindah-pindah namun diperkirakan berada di kawasan Ubud Kabupaten Janyar. Kemudian ada pun potongan-potongan videonya sedang kita menyalami kebenarannya karena ada viral seolah-olah itu adalah sekte ada yang menyimpang ya tapi sejauh ini hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Bali dan Boris Janyar bahwa itu adalah kegiatan yoga dan tetap masih kita dalam. Sementara itu dari hasil koordinasi dengan pihak imigrasi diketahui inisiator kegiatan ini telah meninggalkan Indonesia sejak 24 April 2024. Dari Denpasar, Bali Indira Ari, Ainyus melaporkan. Pemirsa membahas tangkapan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahudin Uno. Soal turis asing diduga bikin sekte sesat di Bali. Langsung saja kita sapa Mas Menteri Sandiaga Uno yang saat ini berada di Bali. Selamat sore Mas Menteri. Sore Mbak Agi, terima kasih Ainyus sudah mengundang kami. Terima kasih juga nih Mas Menteri selalu punya waktu untuk Ainyus sore. Sehat Mas Menteri kabarnya? Sehat, Mas Tungkara. Alhamdulillah, mengucap syukur. Mas Menteri, ini lagi viral soal sekta viral di Ubud. Ini ada yang menganggap ini terlalu erotis ada juga yang bilang ini sesat dan lain sebagainya. Jadi kalau dari Mas Menteri sendiri ngeliatnya gimana nih Mas? Kami langsung melakukan investigasi melakukan evaluasi dan juga sudah menyiapkan rencana aksi. Baru saja kami rapat koordinasi dengan kepolisian, imigrasi dan dapat kami sampaikan di sini bahwa di TAMOFIT Polda Bali telah mengkonfirmasi bahwa acara tersebut tidak dilakukan di Ubud. Tapi ternyata di sebuah tempat di Kabupaten Karangasem. Tepatnya di sebuah hotel di Candidase. Dan memang ini menjadi sangat viral dan setelah di crosscheck dengan data-data imigrasi dan juga dengan pengelola hotel acara ini memang bersifat private untuk kebutuhan kegiatan yoga yang sebetulnya merupakan kegiatan wisata wellness tourism. Jadi pihak manajemen hotel ini tidak mengetahui ada kegiatan yang mengandung praktek-praktek menimpang. dari imigrasi dan pasar teridentifikasi WNA tersebut yang tampil di video tersebut memiliki izin tinggal terbatas investor. Jadi kami akan berkoordinasi WNA tersebut memang sudah meninggalkan Indonesia per hari ini, per bulan lalu dan video viral ini memang merupakan video yang sudah lama bukan baru saja dilakukan di bulan Mei ini. Oleh karena itu kami akan memantau tindak lanjut imigrasi dan pasar seperti mengajukan pencabutan izin tinggal, mengajukan penangkalan agar yang bersangkutan itu mendapat efek jera dan juga pemanggilan pihak sponsor atau penjamin. Kami pastikan bahwa penyelenggaraan setiap pergiatan turism atau pariwisata di Bali segala event ini tujuannya adalah meningkatkan kunjungan Wisnus dan Wisman mendorong pergerakan ekonomi tapi mengacu kepada taksu Bali melibatkan masyarakat setempat dan juga diselenggarkan dengan perizinan sesuai norma dan adat istiadat yang berlaku di Bali. Kami akan terus mengandeng komunitas dari penggiat wellness turism juga seperti spiritual turism yoga dan lain sebagainya dan akan melakukan pengawasan dan daily monitoring. Karena sebetulnya kan kejadian-kejadian seperti ini yang melibatkan warga negara asing ketika berada di Bali bukan baru pertama kali ya mas menteri dan kalau tangkapan dari mas menteri sendiri dengan banyaknya oknum dari warga negara asing yang seringkali dalam tanda kutip berbuat onar dan akhirnya meresahkan warga Bali langkah lanjutannya akan seperti apa mas? Jadi kalau kita lihat kan kunjungan Wisman ke Bali ini diprediksi tahun ini sekitar 6 juta jadi apa yang terjadi ini hanya merupakan secara persentase sangat kecil sangat anekdoto dan oleh karena itu kami melihat bahwa mayoritas dari kegiatan pariwisata di Bali ini yang berkualitas dan mengacu kepada taksu Bali nah oleh karena itu kami akan gaspol untuk sosialisasi dan edukasi serta menindak tegas jika ada penyimpangan penyimpangan seperti ini jadi kami melihat memang pariwisata menjadi tulang punggung di ekonomi Bali tapi jangan sampai mencederai adat istiadat budaya dan juga kehormatan Bali yang selama ini kita betul-betul harus jaga dan sepertinya memang masyarakat Indonesia sendiri cukup mengapresiasi langkah-langkah lanjutan dan cukup cepat sih sebetulnya kalau dilihat apa yang dilakukan pemerintah setempat dan juga kementerian terkait dalam hal ini dan yang lain mungkin yang jadi yang terakhir gitu mas menteri ini ada informasi mengenai peristiwa kecelakaan bespelajar yang disubang itu mengenai study tour mas menteri nah dalam hal ini bagaimana mas pemerintah menanggapi adanya keresahan dari masyarakat tentang dihapuskannya study tour supaya peristiwa kecelakaan ini tidak terjadi tapi di satu sisi sebetulnya study tour ini kan penting juga ya sebagai bentuk edukasi terhadap mahasiswa atau terhadap murid-murid begitu sangat penting Anggi karena kalau kita lihat bahwa di saat yang sama di Jawa Barat itu ada sekelompok pelajar dari luar negeri sedang study tour di Sukabumi mereka melihat keindahan alam geopark ciletuh yang sedang kita promosikan jadi yang perlu kita lakukan adalah bukan melarang study tournya bukan menyetop penyelenggaran study tour tapi justru kita memperketat penunjukan kendaraan atau fasilitas transportasi yang akan digunakan yang harus dipastikan bahwa kendaraan tersebut memiliki kehandalan dan sudah ter daftar di registrasi di Kementerian Perhubungan yang kedua adalah kesigapan dan kehandalan dari supir atau SDM lain kernet yang mengendalikan fasilitas transportasi tersebut jadi itu yang harus kita lakukan dan kami akan gerak cepat untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mencertifikasi dan juga sosialisasi dengan kementerian lainnya termasuk juga dengan pemerintah daerah karena kalau melarang studitur ini sama aja kayak gatelnya di kepala tapi yang digaruk di kaki sama seperti kita sakit kepala tapi kita kasih obat batuk gitu loh jadi ini yang harus kita hindari bahwa yang menjadi akar permasalahannya adalah kondisi kendaraan yang tidak handal dan tidak dilakukan langkah-langkah pengecekan jadi nanti travel agent sekolah guru orang tua bertanggung jawab beserta seluruh lapisan masyarakat memastikan bahwa kendaraan yang akan digunakan oleh studitur tersebut adalah kendaraan-kendaraan yang memang handal sudah melakukan prosesi pengecekan dan sudah terregistrasi supir-supirnya tersertifikasi dalam kondisi prima istirahatnya yang cukup dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dan profesional berarti sebetulnya bukan studiturnya yang dilarang tapi bagaimana semua elemen-elemen itu dipastikan dengan aman supaya studitur dan murid-murid juga bisa melakukan perjalanan juga dengan safety yang maksimal baik terima kasih sekali mas menteri untuk waktunya untuk penjelasannya seperti biasa terakhir sebelum ditutup ada pantun singkat untuk mas menteri dulu Garuda sekarang Tiana Rawasi mas menteri yang baik sudah hadir di Anji Sore terima kasih sejumlah mobil listrik semakin menunjukkan eksistensinya di pasar otomotif tanah air persaingan pasar mobil listrik pun semakin ketat salah satunya kendaraan medium hatchback yang ramah lingkungan yang baru diluncurkan dan diproduksi dalam negeri serta mendapatkan insentif PPN Wuling Motors secara resmi meluncurkan kendaraan listrik terbaru Cloud EV di kawasan Senayan, Jakarta kegiatan ini sekaligus mengumumkan harga mobil listrik di segmen medium hatchback yaitu 398 juta rupiah harga yang cukup terjangkau di kelasnya Cloud EV mengusung tagline Driving the Future of Comfort yang mengutamakan kenyamanan dan ketenangan dalam gaya yang elegan kalau untuk tanggapannya yang di Cloud EV ini pastinya harganya lebih affordable kemudian lebih luas jadi ini size-nya lebih besar jadi kalau untuk kita yang sudah berkeluarga kayaknya lebih banyak bisa naruh barang terus dari desainnya juga ini lebih mewah dibanding varian yang sebelumnya teknologi yang dipadu dengan inovasi yang tertanam di Cloud EV memberi rasa aman berkendara dengan fitur keselamatan canggih serta kapasitas baterai yang mampu menempuh jarak hingga 460 km untuk harga peluncurannya kami ada di angka 398 jutaan dimana harga ini sudah termasuk dengan insentif dan juga berlaku untuk area Jakarta mobil ini ready jadi di bulan ini atau di bulan Mei pun kami sudah mulai bisa distribusi kepada konsumen kalau untuk variannya Wuling Cloud EV ini hanya ada satu yang memiliki jarak tempuh hingga 460 km untuk warnanya itu ada 4 ada warna putih warna hitam lalu ada milky dan juga warna biru di acara ini Wuling Motors hadirkan beragam promo menarik dalam pameran yang berlangsung hingga 19 Mei 2024 dari Jakarta Widya Bayu Jati INEWS melaporkan pesawat pengangkut jemaah Jalon Haji mengeluarkan api saat tinggal landas di Makassar Solusi Selatan INEWS Pemirsa pesawat pengangkut jemaah Jalon Haji mengeluarkan api saat tinggal landas di Makassar Solusi Selatan pesawat akhirnya mendarat darurat demi alasan keselamatan video amatir merekam detik-detik saat pesawat Garuda Indonesia membawa jemaah Jalon Haji asal Goa Solusi Selatan mengeluarkan percikan api di salah satu mesinnya pesawat Boeing 747-400 yang sempat lepas landas maksud kami dari Bandara Sultan Hasaduddin Makassar kemudian kembali dan mendarat darurat untuk mencegah risiko dan memeriksa mesin yang diduga mengeluarkan api sambil menunggu pesawat pengganti para jemaah pun diistirahatkan di Asrama Haji penerbangan tersebut Calon haji asal Makassar, kloter UPG-5 setelah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah Arab Saudi. Hari ini pukul 3.51 waktu Arab Saudi. Sempat tertunda keibat masalah pada mesin pesawat, penerbangan akhirnya dilanjutkan dengan membawa 450 calon jemaah haji asal buah. Kedatangan kloter UPG-5 langsung disambut petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, daerah kerja bandara. Alhamdulillah jemaah haji UPG-5 yang terbang dari Makassar, Alhamdulillah tadi pagi sudah mendarat di Madinah. Dan jemaah dengan jumlah 450 sudah kita inapkan di akomodasi di daerah Gorbiah, di sekitar Masjid Nabawi. Di sektor berapa itu Pak? Jemaah haji kita tempatkan di sektor 5, di daerah, di hotel Madinah Star. Alhamdulillah jemaah haji sudah memasuki hotel secara keseluruhan. Dan bersyukur mereka semua bisa mendarat dengan aman dan lanjut. Isak tangis keluarga mewarnai keberangkatan jemaah calon haji asal Banyumas, Jawa Tengah menuju asrama haji, Donohu, dan Solo. Sebanyak 355 jemaah calon haji asal Banyumas ini diberangkatkan dalam kelompok terbang 19. Isak tangis mengantar jemaah calon haji pecah saat melepas keberangkatan jemaah calon haji di halaman Gor Satria Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah, Rabu Siang. Mereka tak kuasa menahan haru saat anggota keluarganya memasuki bis yang akan membawanya ke Embarkasi, Solo. Sebanyak 355 jemaah calon haji kloter 19 ini diangkut menggunakan 9 bus. Sebagian besar dari jemaah calon haji merupakan lansia yang jumlahnya mencapai 60 persen. Diiringi isak tangis, para pengantar berharap keluarganya yang berangkat ke Tanah Suci bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar dan mabrur. Jemaah calon haji asal Kabupaten Banyumas ini mencapai 1.185 orang. Yang terbagi dalam 4 kloter. Dua kloter telah diberangkatkan ke Embarkasi, Donohu dan Solo selasa malam. Sementara satu kloter berikutnya diberangkatkan Rabu malam setelah kloter 19. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Seladin Ayubi, Ainyus melaporkan. Dapak Mirsan temujegah merebaknya wabah demam berdarah yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah setempat menggerakkan program desa bebas nyamuk, keluarga sehat, bebas gerak dengan melibatkan 150 kader juru pemantau jentik nyamuk. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestian Dhani mengukuhkan juru memantau jentik jumantik yang berlangsung di ruang serbaguna kecamatan Serono, Banyuwangi, Jawa Timur. Acara yang dikemas dalam program desa bebas nyamuk, keluarga sehat, dan bebas gerak, terselenggara berkat kerjasama perusahaan Enesis Group melalui program CSR. Sovel turut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit demam berdarah dan cikungunya. Pemerintah itu bagian dari preventif ya, supaya preventif kita dalam mengulangi angka demam berdarah. Selanjutnya juga banyak caranya, dan apabila hari ini juga ada CSR dari PT Enesis, terkait dengan pembelian motion, ini juga salah satu preventif agar masyarakat tidak dikitnya. Sepanjang bulan April 2024, terdata sebanyak 324 kasus DBD melanda Banyuwangi, yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia. Dari data tersebut, banyak terjadi di wilayah kecamatan Muncar dan kecamatan Serono, Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan juga pentingnya mencegah perkembang biarkan nyamuk melalui pendekatan pemberantasan sarang nyamuk PSN atau 3M, 3M plus, selain juga itu adalah kita harus mengolesi juga. Acara ini diakhiri dengan goyang Sovel yang diikuti oleh tim Jumantik. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainews, melaporkan. Pemirsa MSI Pictures kembali menggelar Klaklik Connection to Campus di Universitas Indonesia, adu peran mahasiswa dengan aktor Erik Estrada, menambah meriah acara bertema Build and Grow Up Together. Mahasiswa Universitas Indonesia berkesempatan beradu peran dengan aktor Erik Estrada dalam gelaran Klaklik Connection Goes to Campus. Mengusung tema Build and Grow Up Together, acara yang digelar MSI Pictures ini menggali potensi dan bakat kreatif para mahasiswa. Para mahasiswa juga dikenalkan dengan platform Klaklik sebagai wadah untuk menuangkan ide dan karya dalam bentuk novel dan komik. Salah satu aplikasi yang luar biasa karena yang punya talenta, apapun bakat, bisa disalurkan sekarang sudah gampang dengan acaranya Klaklik gitu. Klaklik sendiri sebagai sebuah platform social media bagaimana kita bisa sharing cerita lewat novel, lewat komik, siapapun bisa upload di situ dan siapapun bisa membaca di situ. Klaklik Connection juga memberikan materi tentang dunia penulisan dan memotivasi para mahasiswa untuk berkembang. Kita bisa mengeluarkan imajinasi kita, bahkan bisa dilirik untuk diterbitkan oleh penerbit dan juga bisa diadaptasi mungkin menjadi web series atau film layar lebar. Klaklik merupakan aplikasi berbasis digital di bawah naungan MSI Pictures, salah satu production house terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi program serial drama FTA, film dan konten digital. Dari Depok Jawa Barat, Rizky Ihwal, D.D. Rudi, Ainews, melaporkan.